Halo Adi Riyakta, Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini kita akan melanjutkan soal KSK bagian 2 yang kasus yang nomor 1, yaitu audit atas kumpang usaha. Kita langsung aja ke perintahnya, yaitu yang pertama kita disuruh untuk mengidentifikasi prosedur alternatif apa yang harus dilakuin atas konfirmasi yang tidak kembali, atau intinya konfirmasinya itu nggak terjawab, atau nggak valid jawabannya. Misalnya dijawab saldo mungkin benar, kata-kata mungkin masih rancu, butuh prosedur alternatif. Terus abis itu membuat jurnal penyesuaian sama lead schedule yang terakhir. Berarti di sini kita langsung aja ke soal yang pertama, karena soal pertama itu kita tanpa baca soal itu kita bisa ngejawab dari lihat aja di PPT atau di catatan kalian, prosedur-prosedur apa yang bisa dilakuin, kecuali konfirmasi ke supplier yang bisa menguji eksistensinya, right, and obligation-nya, completeness sama collaboration and allocation, atau menguji transaksinya, misalnya occurrence-nya, cut off-nya, dan sebagainya. Nah terus abis itu yang di sini jawabannya, yang pertama, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengeluaran kas setelah tanggal neraca. Nah dari sini kan kita bisa ngeliat ya, ini tuh termasuk nih, kalau kita lihat di eksistensi, selain kita bisa melakukan konfirmasi, kita juga bisa ngelakuin footing ke supporting document, yaitu tadi subsequent of cash payment tadi, pengeluaran kas setelah tanggal neraca, mungkin ke rekening korannya gitu. Gimana cara pengujiannya? Ya kan dari situ, dari rekening koran tuh, oh iya di tahun 2020 tuh ada pengeluaran kas untuk melunasi vendor A gitu, oh iya berarti ini tuh benar-benar ada gitu, utangnya di tahun 2019, eksistensinya teruji gitu kan, kayak gitu. Berarti di sini inspeksi berupa footing ya, karena footing tadi tuh dari catatan ke bukti rekening korannya, atau pengeluaran kas setelah tanggal neraca ini, menguji eksistensinya. Terus abis itu selain itu, ini tuh juga bisa menguji si completenessnya gitu. Kenapa? Karena kan mungkin aja nih, ada pengeluaran kas di rekening korannya itu di Januari 2020, untuk melunasi vendor B. Tapi tuh di 2019, belum pernah ada tuh pencatatan, entah itu pembelian, atau apa gitu. Nah di situ kan berarti completenessnya tuh teruji juga gitu, ada yang belum tercatat gitu, semuanya belum tercatat gitu. Terus abis itu di sini melakukan pengecekan atau inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung terjadi. Nah ini juga footing juga ya, karena nanti dari catatan ke buktinya gitu, bukti apa, faktor vendernya, laporan penerimaan, terus pesanan pembihan, dan lain sebagainya. Ini juga menguji apa nih? Oh, tapi di sini, karena kita ini di sini yang mendukung terjadinya utang usaha. Berarti kan kalau terjadinya utang usaha, keterjadiannya kan yang teruji, bukan eksistensinya. Berarti di sini itu menguji si occurrence atas transaksi. Terus abis itu di sini yang ketiga, membandingkan utang usaha dengan tahun sebelumnya. Bisa juga menggunakan rasio. Nah ini lebih ke prosedur, apa sih kayak gitu tuh, prosedur analitis ya. Jadi kita kalau berkenaan dengan rasio-rasio itu, membandingkan-membandingkan itu, dia lebih ke prosedur analitis. Jadi dari rasio-rasio tersebut, sebenarnya bisa diketahui gitu. Kayak kok aneh nih rasionya, kenapa utangnya itu jadi lebih kecil dari sebelumnya, tiba-tiba mengecil sangat besar kayak gitu kan. Di situ kan berarti bisa mengarahkan kita untuk menurut Suri lebih lanjut gitu. Mungkin di sini ada yang nggak tercatat nih. Nah di sini kan bisa menguji si completeness-nya. Terus abis itu apalagi nih. Yang terakhir, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo. Ini tadi kita lihat ya. Prosedur alternatifnya itu adalah prosedur analitis. Menelusuri yang terakhir, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh ke neraca saldo utang sahaja jika klien menyimpan file laporan. Jadi kalau ini tuh lebih ke completeness-nya ya, kayak mereview mungkin kayak receiving report atau dokumen penerimaan dengan faktur vendor-nya, faktur supplier-nya gitu. Jadi di sini lebih ke completeness. Terus apa lagi yang bisa dilakuin? Sebenarnya banyak juga. Ini tuh right and obligation-nya juga bisa terujikkan. Selain untuk mengonfirmasi ke supplier, juga bisa tadi ke kucing, ke dokumen yang terkait. Ini juga ternyata juga menguji si right and obligation-nya. Atau juga bisa menelusuri dokumen kontrak pembelian. Mungkin karena ada kayak contoh ada konsumnya si... Kan kalau ada barang konsumnya si kan sebenarnya itu bukan pembelian. Maksudnya bukan inventory kita kan. Hak miliknya kan masih punya si yang nitipin barang konsumnya si terus atau bill and hold. Kalau bill and hold juga kayak gitu. Sebenarnya itu ini tuh barangnya belum bisa dikirim karena permintaan si customer kita gitu. Meskipun inventory-nya masih ada di gudang kita, itu tuh hak miliknya bukan milik kita lagi. Nah kayak gitu kan menguji si right and obligation. Gitu. Itu sih yang bisa dilakuin. Mungkin bisa ditambah-tambahin sesuai pendapat kalian gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.